Sementara itu, Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Perumdam Tirta Bengkayang, melakukan langkah strategis guna mengatasi tingginya angka tunggakan konsumen air bersih di Kepepahatan Bengkayang. Langkah strategis tersebut berupa melibatkan Kejaksaan Negeri Bengkayang untuk penagihan yang dilihat dalam bentuk MOU kerjasama kedua belah pihak. Manajemen Perumdam Tirta Bengkayang terus bekerja keras untuk memungkas tunggakan konsumen atau pemakaian bersih di Kepepahatan Bengkayang. Terlebih, saat ini angka tunggakan tersebut masih tinggi dengan angka lebih dari 8 miliar dan tunggakan tersebut berlangsung bertahun-tahun. Banyak cara yang dilakukan manajemen Perumdam agar konsumen disipin membayar iuran air bersih. Seperti melakukan penyegilan hingga pada pemutusan air bersih. Direktur Perumdam Tirta Bengkayang, Wardi, carakan lain yang dilakukan manajemen dengan menggandeng kejaksaan. Kejaksaan akan memanggil konsumen yang menunggak dan hal tersebut telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Pembinaan dan penyegil sementara bahkan kita putus karena tunggakan kita sampai saat ini cukup tinggi. 5,8 miliar, ya itu tunggakan sampai tahun 2022. Bahkan kita mengambil langkah itu sudah melakukan MOU dengan kejaksaan, ya khusus tata usaha negara dan tunggakan pelanggan ini, supaya mereka yang menunggak dan cukup tinggi ini bisa dipanggil oleh kejaksaan. Direktur Perumdam Tirta Bengkayang, Wardi, menjelaskan iuran air tersebut sangat berarti. Untuk kelancaran layanan air bersih di Bengkayang, iuran tersebut digunakan untuk perawatan intake dan pipa, karji, karyawan, dan sejumlah kegiatan Perumdam lainnya yang dinilai penting dan arjen. Terima kasih telah menonton!